Welcome back again to our grammar class, ya setelah tadi kita sudah membahas tentang definisi dan juga pola dari MV, DV, NLV dan juga LV, sekarang kita akan melihat contoh dari kalimat-kalimat ini. Oke, number one is I eat an apple, kita lihat dan kita bongkar disini kalimatnya, I disini sebagai subject, it disini sebagai predikat, an apple ini ada adjective dan juga ada noun, ini merupakan rangkaian noun phrase dan dia sebagai objek. Oke, ini ada headnya disini dan ini modifiernya, jadi polanya disini adalah SPO, nah dan kita lihat disini ada satu objek, maka predikat disini merupakan MV atau monotransity verb, karena memiliki satu objek-objek video. Oke, number two, John is drinking a glass of coffee, John sebagai subject, is dan drinking, disini dua-duanya sebagai verb, ada dua verb, maka kita akan lihat disini sebagai verb auxiliary and verb ordinary. Kemudian ada satu objek, kemudian ada satu objek, kemudian ada a glass of coffee, nah ini merupakan objeknya, intinya a glass of coffee merupakan objek dan memiliki satu objek, maka disini is drinking, ini merupakan dari MV, karena masih memiliki satu objek. Oke, kita lihat nomor 3, mom will give you a cake, mom disini sebagai subject, ada will dan juga give, ini merupakan verb, you sebagai objek dan a cake juga sebagai objek. Oke, kita lihat dulu verbnya, ada dua, berarti disini satu sebagai auxiliary atau pembantu, dan disini sebagai ordinary. Oke, karena disini memiliki dua objek, maka bisa dipastikan, ini merupakan DV atau detransity verb, karena memiliki dua objek. Nah, sekarang kita lihat, ada dua objek disini, maka untuk you disini merupakan IO atau indirect objek, dan a cake ini merupakan DO, direct objek. Kita lihat disini, ketika yang disebutkannya IO terlebih dahulu, maka dia tidak perlu ada tambahan for dan to. Mom will give you a cake, tapi kalau misalkan kalimatnya sedikit dibalik di objeknya, kita buat a cake disebutkan terlebih dahulu, maka lihat contoh number 4, Mom, sebagai subject, will dan give, ini merupakan predikatnya, atau kita tulis dulu disini, auxiliary dan ordinary. Nah, sekarang yang disebutkan dulu itu adalah objek langsungnya, a cake, maka ini merupakan DO-nya, direct objek, karena yang disebutkannya itu DO terlebih dahulu, maka harus dipisah dengan for atau to. Karena kita lihat, kalau misalkan tidak ada for disini, Mom will give a cake to you, maka akan sedikit terancu, maka harus dipisah dengan for. Oke, dan you-nya disini, ini merupakan indirect objek. Oke, jadi kesimpulannya, ini adalah contoh untuk yang MV, dan ini adalah contoh untuk yang DV, yang memiliki 2 objek. Memiliki 1 objek, memiliki 2 objek. Perlu dicatat, ya, untuk verb yang memiliki 2 objek, hati-hati, ini ada certainnya, certain itu adalah kata kerja tertentu, atau kata kerja pilihan. Ya, jadi, ketika kita ingin membuat kalimat, dan kita ingin menempatkan 2 objek, syaratnya itu harus menggunakan certain DV, atau kata kerja pilihan. Nah, untuk certain DV-nya disini, kita bisa lihat, sudah kita tuliskan, ini merupakan certain DV. Jadi, intinya adalah, ketika kita ingin membuat kalimat, dan di kalimatnya tersebut ingin memiliki 2 objek, maka kata kerja yang bisa dipakai itu adalah kata kerja yang ada di daftar certain DV ini. Selain ada yang disini, maka dia tidak bisa. Intinya seperti itu. Contohnya, disini ada kata, ask, bring, buy, cost, get, give, land, leave, make, over, over, pay, pass, play, promise, read, review, say, sing, send, sell, show, take, tip, sell, wish, and write. Ya, nah, ini juga bukan berarti harus selalu memiliki 2 objek, tidak. Ya, itu tergantung dari keinginan kita. Tapi yang jelas, ketika kita ingin membuat kalimat dan memiliki 2 objek, maka kata kerja yang dipakai adalah kata kerja yang ada di certain DV ini. Sedangkan untuk MP, dia tidak memiliki kata kerja khusus. Jadi, kata kerja apapun, itu bisa. Ya, tapi sekali lagi untuk DV, kata kerjanya ditentukan dari certain yang ada di sini. Oke, inilah perbedaan contoh dari MP dan juga DV. Sekali lagi, ini untuk yang selanjutnya, kita akan melihat contoh dari NLV dan juga LV. Terima kasih.